Pemirsa banyak sekali pilihan menu berbuka puasa, namun bagi masyarakat Kabupaten Tuban, Cawa Timur, bunyi beduk maghrib terasa kurang lengkap tanpa kehadiran leken. Minuman tradisional itu berasal dari sedapan getah pohon siwalan. Selain murah, leken juga memiliki rasa khas yang manis dan segar, sehingga cocok untuk menjadi penghilang dahaga setelah seharian berpuasa. Berikut liputannya untuk Anda. Lain lebuk, lain ilang, lain daerah, lain pula minuman khasnya. Jika Betawi punya minuman khas bir petok dan Cepara punya minuman andalan daud, maka Kabupaten Tuban juga punya minuman khas yaitu leken. Minuman tradisional ini diperoleh dari sedapan getah pohon siwalan yang banyak tumbuh di ladang serta pekarangan rumah warga. Namun untuk memasang wadah penampung pada ujung manggar buah, petani harus memanjat setinggi belasan meter. Penyadapan dilakukan selama satu hari satu malam. Selanjutnya, hasil sedapan diambil setiap sore menjelang waktu bermuka puasa. Satu pohon biasanya mampu menghasilkan minimal lima liter logen, bergantung kondisi pohon dan cuaca. Datangnya bulan suci Ramadan seperti sekarang ini menjadi berkah bagi petani maupun penjual get. Petani yang biasanya memproduksi minuman toak berhali sementara memproduksi leken. Pasalnya toak yang mengandung alkohol kurang diminati pembeli selama bulan Ramadan. Sepintas leken memang berwarna agak kerum, namun bukan berarti minuman ini tidak layak dikonsumsi. Sebab leken yang berwarna kerus seperti ini adalah leken asli tanpa campuran air maupun pemanis buatan. Selama bulan suci Ramadan, sedikitnya 25 botol leken mampu terjual setiap hari. Harga yang dipatok adalah 12 ribu rupiah per botol dengan ukuran 1,5 liter. Mbak ini beli apa ini mbak? Beli leken. Untuk apa ini mbak? Untuk buka puasa. Pasannya gimana sih mbak leken itu? Enak, kubi, segar. Segar ya? Sering mbak beli leken kayak gini? Sering. Saat puasa gitu atau gimana? Saat puasa. Untuk buka ini ya berarti ya? Selama bulan Ramadan, leken menjadi minuman favorit penghilang dahaga saat berbuka puasa. Kondisi alam yang panas dan kering membuat leken menjadi pilihan utama menu minuman buka puasa. Selain murah, minuman ini memiliki rasa manis yang khas dan menyegarkan. Bu, ini jualan apa sih bu? Jualan leken. Perbedaannya dengan leken-leken yang ada di tepi pantura itu apa bu? Ini ya, leken asli dari, turun dari kertas. Pohon itu ya? Dari pohon ya. Nggak ada pengalitnya bu ya? Nggak ada. Siksi gerak li ya? Iya. Bu, sehari biasanya jual begini sampai berapa botol bu? 20.000 kadang 2.000. Untuk harganya sendiri bu? 12.000. 12.000 ya? Iya. Bagi anda yang berminat, bisa pergi ke pelosok-pelosok desa untuk menikmati segarnya leken asli yang baru diambil dari pohon. Dari Tuban Jawa Timur, Agil Kontributor Suara Indonesia melaporkan. Terima kasih telah menonton!